Intro Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syafrudin tiba di Kraton Kasultanan Kasepuan Cirebon, Jawa Barat. Pada kegiatannya kali ini, Wakap Polri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia dipercaya untuk membuka simposium wisata religi berbasis masjid. Di hadapan para peserta simposium dan tamu undangan yang sebagian merupakan para Ketua Dewan Kemakmuran Masjid sekota Cirebon, Wakap Polri menerima gelar kehormatan kalifah Nata Tajuk yang secara langsung diberikan oleh Pangeran Raja Sultan Seku Arinata Diningrad. Gelar ini diberikan oleh Wakap Polri atas jasa dan kontribusinya dalam rangka memakmurkan masjid-masjid di Indonesia, terutama di kota Cirebon. Wakap Polri mengawali sambutannya dengan menjelaskan bahwa salah satu program Dewan Masjid Indonesia, yaitu pemberdayaan masjid dan wisata religi berbasis masjid. Banyaknya ikon wisata religi berbasis masjid menjadi salah satu pertimbangan dipilihnya kota Cirebon sebagai tempat diselenggarakannya simposium ini. Antara lain adalah menjadi wisata religi berbasis masjid. Itu salah satu program keunggulannya, wisata religi berbasis masjid. Salah satunya lagi adalah pemberdayaan ekonomi masjid. Ini ada kaitannya, kenapa dua ini saya sebutkan. Karena manakala yang tadi memakmurkan dan dimakmurkan sangat mempunyai benang merah dengan wisata religi berbasis masjid. Nah, kalau masjid itu menjadi pusat wisata, maka orang akan berbondong-bondong-bondongan. Di situ pula lah, akan kita bisa mengelola ekonomi, pemberdayaan ekonomi masjid. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata. Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata TV, salam Triberata TV.